Halo guys, cerita makin seru nih di chapter Akademi Surga Utara. Bantu nimin like dan subscribe. Nimin janji tambah jam tayang per hari kalau akhir bulan Juni ini tembus 100 subscriber. Terima kasih. Cuki, aku harap kamu tidak akan pernah muncul di depan Luo Li lagi. Petik 2. Ketika kata-kata ini memasuki telinga Mu Chen, matanya yang berkedip mulai fokus. Dia menatap orang ini bernama Cuki dan mengangkat sudut bibirnya, apakah kamu pelamar Luo Li? Berdasarkan penampilan kamu, kamu seseorang yang keluar dari jalan spiritual, bukan? Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika dia melanjutkan, karena kamu dari jalan spiritual, kamu harus lebih atau kurang tahu tentang aku. Yang sedang berkata, aku tidak peduli seberapa kamu suka Luo Li. Bahkan Jisuan tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu di hadapanku, jadi kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Cuki menatap Mu Chen dan perlahan menjawab Jisuan memang tangguh. Namun, meskipun itu dia, aku masih akan mengatakan kata-kata yang sama. Juga, reputasi kamu mungkin hebat di jalan spiritual, tetapi aku percaya kamu tidak memahami kenyataan saat ini. Petik 2. Tempat ini bukan jalan spiritual, dan kamu tidak lagi bencana darah Mu Chen, kamu hanya orang yang baru saja maju ke tahap roh. Dengan kekuatanmu hanya pada level ini, cukup membuatku percaya bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, itu memberi aku sedikit kepercayaan diri. Petik 2. Cuki memiliki ekspresi serius sambil terus berbicara, dia cukup luar biasa, jadi ada banyak orang yang menyukainya. Di masa depan, sangat mungkin sesuatu yang serupa terjadi lagi. Tapi karena dia menyukaimu, aku tidak berharap melihat orang lain mengalahkanmu. Jika itu akan terjadi, mungkin aku yang melakukannya. Petik 2. Kamu benar-benar berpikiran sempit. Mu Chen melirik Cuki sejenak dan segera bertanya, apakah kamu pernah bertemu Luo Li sebelumnya? Petik 2. Dia pernah menyelamatkan aku di jalan spiritual. Jadi, aku menghabiskan sedikit waktu dengannya, jawab Cuki. Aku bisa menebak bahwa selama waktu yang kamu habiskan bersamanya, dia selalu mengabaikan kamu, bukan? Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dengan pemahamannya tentang Luo Li, dia tahu itu biasa bagi Luo Li untuk mengabaikan orang-orang di sampingnya. Ekspresi Cuki membeku dan berubah sangat tidak wajar. Ini karena Mu Chen benar. Setelah Luo Li menyelamatkannya, dia tidak pernah berbicara dengannya lagi. Dia akan melakukan hal-hal sendiri seperti berkultivasi, berburu, dan beristirahat sendirian. Seolah-olah dia benar-benar lupa tentang orang-orang di sampingnya. Tetapi karena tindakan seperti itu, Cuki bahkan lebih menyukainya. Dalam waktu singkat dia bersamanya, dia pada dasarnya mengalami waktu terbaik dalam hidupnya. Tetapi pada hari dia harus berpisah darinya, dia tidak bisa menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya. Tetapi gadis dengan mata seperti kristal itu menatapnya dengan aneh dan akhirnya mengucapkan satu kalimat padanya. Aku suka Mu Chen, aku harap kamu tidak akan mengejarku. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia pergi. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah Cuki yang benar-benar terpana. Wajah Cuki sedikit berubah saat dia menatap wajah tampan Mu Chen yang sedikit tersenyum. Sedikit kecemburuan muncul dari dalam hatinya. Bagaimana bisa dia, Mu Chen, membuatnya, yang akan mengabaikan segalanya selain dari kultivasi, memperhatikannya. Cuki telah merasakan sedikit kelembutan muncul di wajah Luoli yang indah saat dia menggumamkan nama Mu Chen. Aku tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan yang sesuai dengan reputasi kamu di jalan spiritual, mungkin aku tidak akan mencari kamu. Sayangnya, saat ini kamu sepertinya cukup lemah. Cuki melanjutkan perlahan, oleh karena itu, aku tidak percaya kamu memenuhi syarat untuk berada di sampingnya. Petik 2 Orang ini agak keras kepala dan memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Mu Chen mengerutkan kening ketika dia bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan tentang hal itu, bertarunglah denganku. Jika kalah, kamu tidak akan muncul di depannya lagi. Dia terlalu luar biasa untuk orang-orang seperti kamu. Dengan demikian, hal serupa akan terus muncul. Jika kamu terlalu lemah dan diinjak-injak dan dikalahkan oleh orang lain, itu hanya akan membuatnya sedih. Karena seperti ini, yang terbaik untuk menghilangkan kemungkinan ini sesegera mungkin. Cuki menjawab, kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan memiliki kesempatan dengannya jika ini terjadi. Mu Chen bertanya, tidak Cuki menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tidak ingin melihat ekspresi sedihnya karena orang yang dia sukai terlalu lemah dan dikalahkan oleh orang lain. Petik 2. Mu Chen memiliki ekspresi aneh. Orang ini benar-benar membuatnya tidak dapat menanggapi. Aku tidak menarik dalam membuktikan apapun padamu. Mu Chen berjalan melewati Cuki dan berhenti tiba-tiba, namun, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tidak peduli siapa itu. Petik 2. Cuki mengerutkan kening, dengan kekuatanmu saat ini, kamu terlalu percaya diri dengan mengatakan kata-kata seperti itu. Petik 2. Mu Chen menghela nafas tak berdaya dan berhenti berbicara. Lalu, dia berjalan pergi. Bang. Fluktuasi energi spiritual yang padat tiba-tiba muncul dari belakang. Ini secara instan mengejutkan semua orang di tempat perdagangan. Banyak tatapan diproyeksikan saat mereka menatap Cuki, yang energi spiritualnya melonjak keluar. Cuki mengambil langkah ke depan dan tanah bergetar. Kemudian, sebuah pukulan ditembakkan olehnya. Celah sebenarnya meledak terbuka di tanah saat angin dari pukulan itu terbang seperti kilat ke arah Mu Chen. Mu Chen membalikkan tubuhnya, dan energi spiritual hitam gelap juga melonjak keluar dari telapak tangannya. Telapak tangannya langsung menabrak badai yang mendekat. Ledakan. Gelombang energi spiritual meletus dan menyebabkan tanah di sekitarnya pecah. Orang-orang yang ada di dekatnya secara paksa terlempar pergi. Kamu tidak seharusnya pergi terlalu jauh. Mata hitam Mu Chen secara bertahap berubah dingin. Dia menatap Cuki saat dia mengerutkan kening. Betapa pengecutnya, kamu saat ini tidak memiliki bahkan setengah dari keberanian yang kamu miliki ketika kamu adalah kalamiti darah Mu Chen. Petik 2. Cuki segera bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke gunung di luar tempat perdagangan. Teriakan gemuruh yang dipenuhi dengan energi spiritual yang dipancarkan di udara, Mu Chen. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan menghentikan kamu. Namun, aku tidak percaya bahwa seseorang yang disukai oleh Raja Luo, Luo Li, akan menjadi pengecut. Petik 2. Wah, di tempat perdagangan, keributan terdengar. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka pada bocah lelaki ramping di tempat perdagangan. Apakah dia sosok yang baru saja dibahas, kalamiti darah Mu Chen? Dia adalah Mu Chen. Di lokasi ini, ada juga beberapa orang yang keluar dari jalan spiritual. Pada saat ini, tatapan mereka menajam saat mereka menatap ketakutan pada bocah itu yang telah menyebabkan bencana di jalan spiritual. Mu Chen menatap Cuki yang berada di puncak gunung. Wajahnya berubah agak dingin. Orang ini benar-benar menjengkelkan dan ini membuatnya sangat marah. Mu Chen. Tidak jauh, suara Ye Qingling terdengar. Dia membawa suner saat dia bergegas dengan ekspresi khawatir. Jelas bahwa dia telah mengenali Cuki. Lagi pula, yang terakhir cukup terkenal di wilayah ini. Hati-hati. Ye Qingling berbicara. Dia mendengar suara Cuki dari sebelumnya dan, dengan demikian, dia tahu tujuan dari tantangan ini. Dengan kepribadian Mu Chen, dia tahu bahwa itu dia tidak akan lari dari tantangan. Mu Chen menganggup ke arah kedua gadis itu sebelum dia keluar dari tempat perdagangan dan muncul di gunung. Di seberang Cuki, meskipun dia tidak menyimpan dendam terhadap Cuki, yang terakhir datang mencarinya. Jika dia pergi, itu akan menyebabkan orang lain percaya bahwa dia, Mu Chen, takut pada Cuki. Selain itu, apa yang dikatakan Cuki benar? Luo Li memang sangat luar biasa. Jumlah orang yang menyukainya pasti akan meningkat. Untuk menghentikan masalah yang mengganggu seperti ini agar tidak muncul lagi, hanya ada satu metode. Dia hanya bisa menunjukkan kekuatan yang lain yang akan mereka takuti. Cuki harus menjadi seseorang di tahap tengah tahap roh. Dia tidak dianggap lemah. Dibandingkan dengan Ge Hai, dia jelas jauh lebih kuat. Mungkin, itulah kepercayaan yang dia miliki ketika dia datang mencari dia. Tapi Mu Chen akan membuatnya mengerti bahwa dia, Cuki, tidak sekuat yang dia yakini. Di lereng gunung dekat tempat perdagangan, sekelompok tokoh sedang menyaksikan pertarungan antara dua individu. Cuki benar-benar bergerak. Orang yang memimpin kelompok itu adalah anak laki-laki yang tampan. Dia menyaksikan adegan ini tanpa daya ketika dia berbicara. Jadi itu Mu Chen, fase awal tahap roh. Meskipun itu sangat menakjubkan, dia masih jauh dari bos, kan? Seseorang di belakang bocah tampan itu berbicara. Bocah tampan itu tersenyum tipis ketika dia menatap sosok ramping itu. Pandangannya cukup rumit dan dia berbicara, jika budidayanya tidak tertunda karena jalan spiritual, ditambah dengan fakta bahwa dia dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan dan kehilangan akses ke pemberdayaan energi spiritual, dia mungkin akan berada di level yang sama dengan Jisuan dan Yang Hong, orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Semua orang yang mendengar kata-kata ini segera mengklik lidah mereka. Mu Chen sebenarnya sekuat ini. Namun, tidak ada banyak, seandainya, di dunia ini. Seperti yang dikatakan Cuki, Mu Chen saat ini hanya pada tahap awal roh stage. Kekuatan ini tidak sesuai dengan reputasinya dari jalan spiritual. Bocah tampan itu perlahan merespons. Paling tidak, Cuki harus bisa menekannya sekarang. Petik 2 Bocah tampan itu menatap kedua individu yang saling berhadapan. Cuki ingin mengalahkan Mu Chen untuk membuat yang terakhir menyadari bahwa dia tidak cukup baik untuk Luoli. Pada saat yang sama, dia bisa berencana menggunakan Mu Chen untuk meningkatkan ketenarannya. Baru-baru ini, masalah-masalah tentang Mu Chen telah banyak dibahas. Mungkin, banyak orang yang datang dari jalan spiritual berencana membuat gerakan mereka. Reputasi Mu Chen terlalu mempesona. Namun, dia saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menyamai ketenaran itu. Karena itu, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menginjaknya. Untuk bisa menginjak seseorang, yang sangat dihormati di masa lalu, akan selalu memberikan satu kesenangan. Dengan kepribadian Mu Chen, tampak jelas bahwa dia membenci aliran tantangan yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, Chu Ki adalah lawan yang sangat baik baginya. Dia bisa mengandalkan kesempatan ini untuk mengirim peringatan kepada yang lain dan membuat orang lain menyadari bahwa dia, Mu Chen, masih sama dengan Mu Chen sebelumnya. Tidak masalah apakah dia diusir dari jalan spiritual di tengah, juga tidak masalah bahwa kultifasinya telah ditunda selama satu tahun. Dia masih merupakan eksistensi yang harus ditakuti oleh orang-orang yang berdiri di puncak. Keduanya memiliki tujuan mereka sendiri untuk pertarungan ini. Tetapi terserah mereka untuk menentukan siapa yang akan mencapainya. Bocah tampan itu merasakan atmosfer yang semakin tegang dan perlahan-lahan menghembuskan nafas. Pertempuran ini penting bagi mereka berdua. Jadetai Golden Crystal Beast. Suasana di luar tempat perdagangan langsung menyala seperti api. Di dalam hutan di sekitarnya, banyak suara bisa terdengar tentang angin. Yang berhembus ketika banyak sosok mendarat di dalamnya. Setiap orang mulai menatap dua sosok yang saling berhadapan di gunung terdekat. Di antara orang-orang yang telah berkumpul, ada banyak orang yang tidak terbiasa dengan Muchen. Namun, mereka mengenal orang di sisi lain, Cuki, cukup baik. Di wilayah ini, Cuklan dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat. Selain itu, nama Cuki terkenal oleh semua orang. Konfrontasi antara kedua pria ini tidak diragukan lagi menarik bagi semua orang. Setidaknya kamu punya nyali, Cuki menatap Muchen saat dia perlahan berbicara. Fase tengah tahap roh belaka bukanlah seseorang yang aku takuti. Muchen tersenyum. Meskipun Muchen baru saja maju ke tahap roh baru-baru ini, dia bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Aku harap nadamu sesuai dengan kekuatanmu. Aku tidak akan percaya bahwa orang yang disukainya juga akan sangat lemah. Petik 2, Cuki perlahan mengepalkan tangannya, dan energi spiritual kuning tua bergegas keluar dari tubuhnya seperti badai. Energi spiritual yang telah dia kembangkan memberi perasaan seperti itu seberat bumi. Aku tidak akan menahan sama sekali. Cuki berteriak tiba-tiba. Telapak kakinya menginjak tanah dan seluruh gunung bergetar saat ini. Kemudian, tubuhnya turun ke arah Muchen seperti meteorit. Gelombang meteorit. Sementara Cuki di udara, energi spiritual kuning tua berkumpul di permukaan tinjunya. Dalam beberapa detik, itu telah membentuk meteorit kecil yang jatuh dari langit. Hong, suara angin kencang yang keras bergema di seluruh area. Tekanan udara yang kuat yang dipancarkan dari meteorit secara paksa meniup pepohonan di bawah. Bahkan bumi mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Meskipun pertempuran baru saja dimulai, Cuki sudah menggunakan salah satu gerakan pamungkasnya. Jelas bahwa dia tidak punya niat untuk melakukan pemanasan. Dia hanya ingin mengalahkan Muchen sesegera mungkin. Muchen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap serangan kuat dari atas yang akan membombardirnya. Namun, wajahnya tetap sama saat dia mengepalkan tangannya. Tiga segel cahaya gelap melintas dan muncul di permukaan tinjung Muchen. Sebuah pukulan meledak. Tiga segel kematian tanpa batas tiba-tiba meletus keluar dengan cahaya hitam cemerlang, dibentuk menjadi garis dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang mendominasi, sehingga menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bang-bang-bang. Tepat sebelum melakukan kontak dengan serangan cuki, tiga segel kematian tanpa batas tiba-tiba meledak. Kemudian, lapisan fluktuasi hitam dipancarkan dari ledakan seperti gelombang yang tumpang tindih. Kembang api mekar ketika cahaya hitam dan kuning bertabrakan satu sama lain di udara. Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat menyebar dan mencabut pohon-pohon di puncak gunung yang berdiri di belakangnya. Asap mulai naik, di langit, cuki telah mengambil dua langkah mundur. Dia menatap Muchen, yang berada di puncak gunung, dan mengerutkan kening. Dia tidak mencoba untuk menguji Muchen selama serangan sebelumnya. Dengan demikian, dia terkejut bahwa Muchen mampu menahannya secara langsung. Ledakan, saat asap mengepul, gema gemuruh terdengar dari dalam debu. Sebuah arai cahaya muncul, dan seekor naga petir yang marah mengeluarkan raungan. Itu robek di udara saat langsung menuju ke arah cuki. Arai spiritual, fluktuasi energi spiritual khusus ini langsung mengejutkan cuki. Namun, matanya menyala, dan dia benar-benar memutuskan untuk tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya. Pakaian di lengannya langsung hancur saat nadinya mulai berdenyut seperti naga. Kemudian, dia langsung meninju. Ledakan, udara meledak karena pukulan hebat dari cuki. Saat energi spiritual yang hebat muncul, angin yang diciptakan oleh tinjunya langsung melesat ke arah naga petir yang marah. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia langsung menghancurkan binatang itu dengan satu serangan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah master arai spiritual. Namun, arai spiritual semacam ini tidak berguna untukku. Cuki mendarat di tebing sambil menatap tempat Muchen berdiri. Apakah begitu? Lalu, aku akan memberimu satu yang bahkan lebih kuat. Petik dua, di dalam awan berdebu, suara tawa terdengar. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari dalam awan. Awan berdebu itu tertiup angin, dan pemandangan di dalamnya terungkap. Di lokasi itu, arai spiritual emas yang cemerlang telah terbentuk di atas tubuh ramping Muchen. Fluktuasi energi spiritual yang sangat senit perlahan-lahan memancar darinya. Itu menyebabkan banyak tanda muncul di tanah terdekat. Ini adalah arai spiritual peringkat dua. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tertegun. Keributan terjadi segera. Muchen ini sebenarnya adalah master arai spiritual peringkat dua juga. Golden Revolution Soul Raver Array. Roda emas itu sangat cepat. Banyak orang hanya bisa melihat cahaya kemasan dengan mata mereka, dan jejak samar yang tertinggal di langit ketika udara terkoyak. Hanya pembangkit tenaga spirit stage yang bisa mengamatinya dengan cermat. Namun, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Roda emas itu terlalu ganas. Jika itu langsung menyerang, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap awal akan langsung terbunuh. Begitu kedua pria ini mulai berkelahi, mereka benar-benar sangat ganas. Cahaya kemasan dengan cepat membesar di mata Cuki. Menghadapi angin yang ganas dan tiada taraf Cuki menjadi serius. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Muchen tidak menempatkannya di matanya. Dia sebenarnya menyembunyikan identitasnya dari master arai spiritual peringkat dua di bawah tabir tahap awal tahap roh. Tapi, meskipun ukuran ini cukup kuat, itu tidak cukup bagi Cuki untuk mengakui kekalahannya sendiri. Ledakan Energi spiritual yang padat meletus keluar dari tubuh Cuki. Matanya benar-benar memancarkan warna letih pada saat ini. Kemudian, suara geraman keluar dari mulutnya saat dia melangkah maju. Bayangan samar dan besar dari binatang spiritual muncul ketika lampu energi spiritual berkumpul di belakang Cuki. Binatang spiritual itu sepenuhnya emas. Seolah-olah tubuhnya ditutupi dengan baju besi kristal emas. Itu bahkan memiliki sepasang mata letih agung yang membuat seluruh adegan menampilkan kekuatan yang mengesankan. Apakah itu binatang kristal emas Jadetai? Diberi peringkat ke-99 pada peringkat bumi miriat bis rekod. Itu adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik dan dapat dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat surga tingkat rendah. Petik 2 Jadi ini adalah esensi jiwa binatang spiritual yang dicerna Cuki. Ini sungguh menakjubkan. Petik 2 Saat bayangan binatang spiritual muncul di belakang Cuki, Cuki mengeluarkan geraman lain. Dia mengepalkan tangan erat-erat dan melepaskan tinju. Saat angin diciptakan oleh tinjunya, binatang kristal emas Jadetai meraung dan menembakkan kuku emas juga. Sebuah cahaya emas yang cemerlang bersinar ketika angin, yang diciptakan dari tangan Cuki, menyatu dengan kuku emas. Fluktuasi yang meningkat secara eksponensial meningkat karena hal ini. Dentang Pukulan lain dari Cuki dengan keras membombardir roda emas. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar dan akhirnya retakan muncul di roda emas. Pada akhirnya, roda emas dihancurkan secara paksa di bawah banyak tatapan. Luar biasa, banyak orang diam-diam menghirup udara dingin. Cuki pasti kuat, dia benar-benar menghancurkan roda emas yang bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap awal. Bahkan untuk para ahli fase pertengahan tahap roh, kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Saudari Ye, apakah saudaramu baik-baik saja? Mo Ling langsung menjadi khawatir ketika dia menyadari betapa Cuki yang tangguh. Orang ini berkali-kali lebih kuat daripada seseorang seperti Ge Hai. Ye Qingling juga memiliki ekspresi serius. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya arah spiritual Mu Chen. Beberapa hari yang lalu, arah spiritual yang sama ini telah langsung membunuh binatang spiritual tahap awal spirit level dengan pertahanan yang kuat. Selain itu, itu telah melukai parah dua hewan spiritual lainnya. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh tahap tengah tahap roh. Siapa yang mengira bahwa Cuki akan seganas ini dan langsung menghancurkannya langsung? Dia benar-benar membuat Cuki memanfaatkan kekuatan Jadetai Golden Crystal Beast ini dengan cepat. Dari lereng gunung terdekat, seorang bocah tampan bergumang pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Mu Chen, untuk mengalahkanmu, aku akan menggunakan kekuatan terkuatku. Ini adalah rasa hormat aku kepada kamu. Petik 2 Di langit, mata letih Cuki menatap tajam ke Mu Chen. Dia segera mengambil langkah ke depan dan binatang kristal emas Jadetai menggeram. Cahaya keemasan berkumpul di kedua lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat ini, aura spiritual di dunia tampak bergetar. Golden Crystal Godfish, raungan tertahan Cuki bergema di seluruh area. Dengan kecepatan lambat, dia mengepalkan tangan dengan erat dan melepaskan dua pukulan lagi. Dalam sekejap ia mengeluarkan dua pukulan ini, matahari keemasan terbentuk di bawah kepalan tangannya. Cahaya menyilaukan yang memancar dari matahari telah benar-benar menutupi seluruh langit dan menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya menyengat. Ledakan, tubuh Cuki gemetar hebat dan wajahnya berubah sedikit pucat. Kemudian, matahari emas disertai dengan Oman Jadetai Golden Crystal Beast turun ke arah Mu Chen. Ledakan, karena matahari keemasan, udara mulai bergetar. Gunung, tempat Mu Chen berdiri, juga mulai bergetar hebat dan banyak batu besar mulai jatuh. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya menatap matahari keemasan yang jatuh. Tatapannya berubah serius ketika dia menyadari energi yang kuat di dalam matahari keemasan. Kekuatan Cuki cukup luar biasa dalam fase tengah tahap roh. Hu, petik 2, udara putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Mu Chen. Semburat dingin muncul di mata hitamnya. Dia tahu bahwa banyak orang menargetkannya baru-baru ini, dan Cuki adalah orang pertama yang bergerak. Untuk menyingkirkan aliran masalah yang tak berkesudahan ini, ia harus menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Dia harus membiarkan semua orang tahu, bahkan jika dia diusir dari jalan spiritual di tengah, bahkan jika dia belum mendapatkan pemberdayaan jalan spiritual, dia masih Mu Chen dari saat itu. Mu Chen perlahan melonggarkan tinjunya. Cahaya keemasan samar muncul di tengah telapak tangannya. Kemudian, sinar cahaya keemasan berkumpul dan terbentuk menjadi ukiran pagoda emas. Mata Mu Chen berubah tajam saat ia menuju ke langit. Ukiran pagoda emas yang berada di tengah telapak tangannya tampak menjadi hidup pada saat ini. Seolah-olah pagoda emas muncul hanya untuk menekan semua yang ada di dunia. Pagoda Fajra, ledakan, sebagai Mu Chen dibebankan pada serangan itu, cahaya keemasan meletus dari telapak tangannya. Kemudian, ukiran misterius menara emas mulai terbentuk di telapak tangannya, dan fluktuasi aneh muncul. Pagoda Fajra, pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan sendiri. Cahaya keemasan yang berkedip di tangannya langsung berubah menjadi lebih menyilaukan, memberikan kesan bahwa itu terbuat dari emas murni. Saat Mu Chen terbang ke udara, dia menembak telapak tangannya dengan keras. Pada saat itu, cahaya keemasan melonjak melalui langit, dan tangan emas besar muncul. Ukiran menara emas yang jernih bisa dilihat di tangan emas besar itu. Bang, tangan emas itu ditembakkan dengan anggun dan, di bawah banyak tatapan, ia menabrak matahari keemasan yang turun ke arahnya. Dong, dua serangan kuat bertabrakan sengit satu sama lain, dan gelombang emas menyebar dengan marah dari langit, menyebabkan banyak ledakan angin kencang. Menekan ini untukku, dalam mata Mu Chen, cahaya keemasan sepertinya bersinar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan tangisan dingin bergema di seluruh langit. Bang, saat suara Mu Chen memudar, ukiran menara emas di tangan emas langsung menyala. Ketika ukiran itu bergerak, tampaknya telah membentuk pagoda emas yang benar dan berusaha untuk menekan matahari keemasan. Di bawah penutup tangan emas, matahari emas yang kuat, yang dibentuk oleh energi spiritual Cuki, dengan cepat menjadi gelap. Seolah-olah itu benar-benar ditekan oleh pagoda. Pada saat ini, ekspresi Cuki akhirnya berubah. Ukiran menara emas di telapak tangan emas itu terlalu aneh. Dia kehilangan koneksi dengan setiap bagian dari matahari keemasan yang ditutupi oleh tangan emas. Apalagi matahari terus melemah. Serangan macam apa ini? Bukankah ini sedikit terlalu aneh? Petik 2 Mata Cuki melompat. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan terkuatnya akan dihentikan juga. Ledakan Saat tangan emas turun sepenuhnya ke matahari keemasan, matahari keemasan menjadi gelap dan mulai menghilang. Melihat ini, mata Mu Chen melotot. Tangannya berubah, dan tangan emas itu keluar lagi. Saat melintas dengan cahaya yang menyilaukan, itu muncul di atas Cuki dan menamparkan. Mengaung Di belakang Cuki, binatang kristal emas jadetai golden meraung ke langit seolah-olah telah mendeteksi bahaya mendekatinya. Pada saat ini, Cuki buru-buru mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya. Energi spiritual meletus keluar dari tubuhnya, dan angin kencang tercipta ketika tinjunya membombardir ke arah telapak emas. Bang, terhadap serangan senit dari Cuki, telapak emas tampak seperti gunung dalam badai dan tetap tidak bergerak. Telapak tangan emas yang menakutkan tampaknya telah menekan udara dan menghancurkan angin ganas yang diciptakan dari telapak tangan Cuki. Pada akhirnya, banyak orang menyaksikan adegan di mana telapak tangan menabrak tubuh Cuki. Dong, suara teredam terdengar di langit. Gelombang kejutan emas menyebar, dan Cuki jatuh hampir secara instan. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan meninggalkan jejak panjang saat dia jatuh. Tubuh Cuki menciptakan kawah besar di tanah, dan dia meludahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sangat pucat dan energi spiritual yang seharusnya beredar di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Wilayah itu langsung menjadi sunyi. Siapapun yang tidak tahu tentang Muchen sebelum menghirup udara dingin. Itu terlihat dari raut wajah mereka bahwa mereka merasa ngeri dari adegan ini. Setelah semua, Cuki adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat tahap-tahap roh tahap tengah. Selain itu, dia telah menelan esens jiwa dari bis golden crystal jadetai. Dengan kemampuannya, hampir tidak ada lawan baginya di fase tengah. Tahap roh. Namun, sekarang, tepat di depan mereka, Cuki dikalahkan oleh Muchen, yang hanya pada tahap awal tahap roh. Ada juga beberapa orang di sini yang datang dari jalan spiritual. Tampak jelas bahwa kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada individu lain. Ketika mereka menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka, mereka berhasil tetap tenang. Namun, mata mereka bersinar, dan rasa takut yang tenang mengalir bergetar di dalam hati mereka. Mereka awalnya ingin mengambil keuntungan dari kekuatan lemah Muchen dan menginjak-injaknya. Kemudian, dengan menggunakan reputasinya, mereka akan dapat meningkatkan ketenaran mereka sendiri. Tapi adegan ini membuat mereka secara bertahap menyadari bahwa anak laki-laki di depan mereka, meskipun ia telah kehilangan pemberdayaan jalan spiritual, masih Muchen, bahwa Muchen, yang mereka takuti. Dia mampu menonjol di jalan spiritual. Dengan demikian, bahkan di dunia seribu besar, dia juga luar biasa. Dia akhirnya akan mencapai tingkat yang sama dengan yang berdiri di puncak kultifasi dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan yang semata-mata miliknya. Saudaramu benar-benar mengesankan. Petik 2, Moling dan yang lainnya menatap adegan ini dengan terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ibadah ketika mereka menyaksikan akhir pertarungan. Ye Qingling juga dengan lembut menghela nafas lega. Dia menatap bocah yang perlahan turun dari langit. Pada saat ini, bocah ini telah berubah menjadi keberadaan yang sangat menyilaukan. Meskipun dia belum pernah bertemu Muchen sebelumnya di jalan spiritual, namanya telah lama dikenal orang. Berpikir tentang hal itu, Muchen saat ini mungkin sama menyilaukannya seperti awalnya ketika dia berada di jalan spiritual. Orang yang disukai Raja Luo, Luo Li, benar-benar luar biasa. Di bawah banyak tatapan, Muchen mendarat di dekat Cuki. Mata hitamnya sedikit dingin saat dia menatap Cuki, yang benar-benar pucat. Orang ini benar-benar memiliki sedikit keterampilan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah maju ke tahap roh dan memperoleh seni spiritual misterius, Fajra Pagoda, akan sulit baginya untuk mengalahkannya hari ini. Ini kemenanganmu. Cuki menyeka darah dari mulutnya dan dia menatap Muchen dengan rumit. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk mengalahkan Muchen menggunakan kekuatannya sebagai fase tengah tahap roh digabungkan dengan kekuatan esensi jiwa yang telah dia menelan. Tetapi harapannya benar-benar terlepas dari hasil akhir. Untuk membuat Jisuan, Yang Hong dan yang lainnya takut padanya di jalan spiritual, Muchen benar-benar memiliki sesuatu yang membuatnya mengesankan. Bahkan tanpa pemberdayaan jalan spiritual, dia bukan seseorang yang bisa dikocok orang biasa. Sebuah cahaya kemasan ungu tiba-tiba menyala di dahi Cuki dan melesat ke arah Muchen. Cuki berkata dengan lemah, ini adalah harga yang akan aku bayar. Ambil, petik 2, simbol peringkat 7, ketika orang-orang di sekitarnya memperhatikan simbol ungu kemasan, mereka tidak bisa tidak berbicara. Simbol ini dianggap berada di puncak di wilayah ini. Mereka tidak tahu berapa banyak hewan spiritual yang telah diburu Cuki untuk meningkatkan simbolnya ke tingkat ini. Namun sayangnya, ia telah kehilangan segalanya hanya dengan satu pertempuran. Namun, mereka tidak bereaksi aneh ketika Cuki menyerahkan simbolnya. Bagaimanapun, situasi ini terjadi terlalu sering. Setelah penantang kalah, mereka akan menyerahkan simbol kepada pemenang. Muchen melambaikan tangannya dan cahaya kemasan ungu melayang di tengah telapak tangannya. Dia meliriknya dengan samar, tapi dia tidak membalas kembali ke Cuki. Desir, suara angin bertiup tiba-tiba di dekatnya. Selusin tokoh dengan cepat bergegas dan mendarat di samping Cuki saat mereka mengangkatnya. Ohoho, saudaramu, itu kesalahan Cuki kali ini. Simbol ini akan menjadi harga yang akan ia bayar, aku harap kamu tidak terlalu memedulikannya. Anak laki-laki tampan itu tersenyum pada Muchen sambil menangkupkan tangannya. Para pria di sekitarnya juga memiliki ekspresi rumit yang terpampang di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cuki dalam posisi yang tak berdaya. Namun, Muchen terus bermain-main dengan cahaya kemasan ungu dan tetap diam. Pada saat ini, Ye Kim Ling dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Muchen. Mereka menatap orang-orang dari klan Chu dengan waspada. Kakakmu, melihat ini, bocah tampan berpikir bahwa Muchen akan menolak untuk membiarkan mereka pergi. Senyumnya langsung menegang, mengambil kembali. Petik 2, Muchen meliriknya sejenak dan menjentikan jarinya. Dia mengirim cahaya kemasan ungu kembali ke arah Cuki. Pada saat ini, yang terakhir benar-benar terpana. Simbol peringkat 7 adalah sesuatu yang membutuhkan banyak upaya darinya. Dia percaya bahwa itu akan menggoda siapapun, jadi, dia tidak pernah berpikir bahwa Muchen akan mengembalikannya kepadanya. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Meskipun simbol peringkat 7 bagus, itu tidak berarti bagi aku. Muchen menjawab dengan samar. Meskipun simbol didahinya telah redup setelah dia membeli, naga gajah arai tidak ada yang keberatan dengan ini. Lagi pula, mudah bagi orang kuat untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka. Cuki memiliki ekspresi yang kompleks saat ia menyerap cahaya kemasan ungu ke simbolnya. Dia menjawab, terima kasih. Orang yang dia suka benar-benar luar biasa. Petik 2, begitu Muchen memperhatikan ekspresi Cuki terluka karena cinta, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Ohoho, terima kasih kakakmu karena telah bermurah hati ini. Klancu akan memperlakukannya seolah kami berhutang budi padamu. Jika ada sesuatu yang kamu perlu kami lakukan, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Anak laki-laki tampan menghela nafas lega begitu dia melihat Muchen menyerahkan aura spiritual simbol kembali ke Cuki. Dia segera menangkupkan tangannya lagi dan tersenyum. Muchen melambaikan tangannya dan tidak lagi ingin berbicara dengan mereka. Tapi tepat ketika dia hendak berpaling. Tunggu, Ye Qingling tiba-tiba meraih ke lengan Muchen, menatap bocah yang tampan itu dan bertanya, kami memiliki sesuatu yang kami ingin membuat masalah kamu. Petik 2, jangan ragu untuk mengatakannya. Bocah tampan itu sedikit terkejut. Baru-baru ini, kami telah mencari jejak binatang spiritual peringkat surga. Karena ada begitu banyak orang di dalam pelancu, kamu harusnya mengumpulkan berbagai informasi. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki informasi mengenai hal ini secara khusus. Ye Qingling bertanya, Surga Ranking Bispiritual, anak laki-laki tampan dan Cuki saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat kejutan di mata mereka. Muchen dan yang lainnya benar-benar mencari bis spiritual Ranking Surga. Bukankah mereka bertindak terlalu berani? Bos, dari belakang, seseorang berjalan mendekati mereka berdua. Dia diam-diam bergumam, jika ini tentang binatang spiritual peringkat surga, kami, memang, memiliki sedikit informasi tentang mereka. Itu sudah berakhir di Lembah S. Lembah S. Anak laki-laki tampan dan ekspresi Cuki langsung berubah serius seolah-olah mereka mengingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, seseorang dalam kelompok mereka melewati wilayah misterius dan mendengar suara yang mengejutkan. Di lingkungan yang dingin dan berangin, makhluk besar tampaknya telah muncul. Tekanan yang dipancarkan dari itu bukanlah sesuatu yang akan dimiliki oleh binatang spiritual tingkat tinggi biasa. Saudara, Mu, mengapa kita tidak mencari tempat untuk membicarakan hal ini? Bocah lelaki tampan itu saling bertukar pandang. Lalu, dia menatap Mu Chen dan tersenyum. Ye Qingling, yang hanya bertanya dengan santai tentang masalah ini, matanya bersinar setelah dia melihat ekspresi di wajah Cuki. Di sampingnya, Mu Chen juga cukup terkejut. Berdasarkan ekspresi mereka, mereka benar-benar memiliki informasi mengenai hewan spiritual peringkat surga. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Naga spiritual misterius, di kam Ye Klan, Mu Chen, Ye Qingling dan Cuki duduk bersama di tenda pusat. Saudara Fang, dapatkah kamu memberi tahu kami tentang berita yang telah kamu kumpulkan terkait dengan bis spiritual bis heaven ring? Mu Chen tersenyum sambil menatap anak laki-laki tampan di samping Cuki. Setelah percakapan sebelumnya, dia mengetahui bahwa nama yang terakhir adalah Fang Zhong, dan dia juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Saat ini, dia juga berada di fase tengah tahap roh. Karena dia berteman dengan Cuki, dia ikut mendirikan Cuklan bersamanya. Mendengar ini, Fang Zhong tersenyum dan menganggu. Dia memiliki kesan yang baik tentang Mu Chen karena dia tidak menunjukkan kesombongan bahkan setelah dia mengalahkan Cuki. Dia merenung sejenak dan berkata, seminggu yang lalu, kami menemukan daerah yang relatif unik. Karena wilayah ini terus tertutup oleh es dan salju, kami menyebutnya lembah es. Petik 2, ketika kami berada di sana, kami menemukan banyak harta duniawi yang berharga. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak ada binatang spiritual tunggal yang melangkah di dalam wilayah itu, juga tidak ada hewan spiritual yang berani merebut harta duniawi ini. Petik 2, sebelumnya, beberapa pria kami masuk untuk mencari. Tetapi tepat ketika mereka berencana mengambil beberapa harta duniawi secara diam-diam, sebuah suara mengejutkan terdengar di kedalaman wilayah es. Kemudian, mereka menemukan bayangan besar seekor binatang buas yang telah bersembunyi di dalam salju. Tapi satu hal yang pasti, tekanan energi spiritual yang berasal darinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat tinggi. Petik 2, mendengar ini, Muchen langsung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia segera bertanya, apakah kamu mencari tahu apa itu binatang spiritual? Bis spiritual bis ranking surga terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah yang paling lemah dari hewan spiritual ranking surga, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Oleh karena itu, mereka harus meneliti sepenuhnya dan mencari tahu apa spiritual bis itu dan peringkatnya masing-masing di ranking bumi miriat bis rekod sebelum mengambil tindakan. Setelah ini terjadi, orang-orang kita menggambar garis besar kasar dari apa yang telah mereka lihat berdasarkan ingatan mereka. Fang Zhong bertukar pandang dengan cuki dan yang terakhir mengeluarkan selembar kulit yang dia serahkan kepada Muchen. Ketika Muchen menerimanya, dia segera melirik lembar kulit. Di permukaan kertas, garis sederhana dari sosok besar yang tersembunyi di dalam salju ditarik. Dari penampilannya, itu tampak seperti ular raksasa. Namun, sayap besar di belakangnya benar-benar terbuka saat memanggil salju. Meskipun binatang spiritual yang berada di peringkat 80 antar atas dari miriat bis rekod semua telah memasuki tingkat menjadi binatang spiritual peringkat surga, aku tidak percaya bahwa ada binatang spiritual surga ranking yang berada di 50 antar atas dalam dunia surga utara. Muchen perlahan berbicara. Mendengar ini, Fang Zhong dan yang lainnya menganggupkan kepala. Jika 50 spiritual bis ranking surga teratas berada pada tahap matang, mereka akan sebanding dengan tahap transformasi surgawi atau bahkan tahap penyempurnaan surgawi. Dengan demikian, mungkin mustahil bagi Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengendalikan situasi jika mereka telah menempatkan keberadaan yang menakutkan di tempat ini. Karena itu, kita hanya bisa memilih dari hewan buah spiritual yang berada di antara peringkat ke-50 dan ke-80 dari rekor bis miriat. Di antara hewan-hewan spiritual ini, hanya ada satu yang berbentuk seperti ular raksasa, memiliki sayap dan menikmati hidup di lokasi artik. Petik 2. Mu Chen menunjuk ke lembaran kulit dan perlahan bergumang sambil menatap Cuki dan yang lainnya, itu adalah binatang spiritual yang berada di peringkat ke-73, Naga Spiritile Misterius. Petik 2. Naga Spiritile Misterius, Cuki, Fang Zhong, dan Ye Qingling semua tertegun. Naga Spiritile Misterius, dilahirkan di tanah artik dan memiliki sayap bersalju sejak lahir, ia dapat memanggil salju dan menyebabkan daratan berada di musim dingin tanpa akhir. Itu akan melepaskan kulitnya setiap 100-100 tahun dan setiap kali melepaskan kulitnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Setelah itu telah menumpahkan kulitnya tiga kali, itu akan memasuki tahap matang dan kekuatannya akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Fase akhir tahap Surgawi Fusion. Mu Chen memukul bibirnya. Dia benar-benar berharap bahwa naga Spiritile Misterius belum mencapai kematangan, jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk berhasil membunuhnya. Berpikir tentang pertemuan masa lalunya, Mu Chen telah meminjam kekuatan 9 meter berk dan hanya nyaris berhasil berurusan dengan Liu Jing Shan, yang hanya maju ke tahap awal tahap Surgawi Fusion. Jika naga Spiritile Misterius telah mencapai tahap akhir tahap Surgawi Fusion, tidak mungkin baginya untuk membunuhnya bahkan jika dia meminjam kekuatan 9 meter berk lagi. Naga Spiritile Misterius ini mungkin belum pada tahap dewasa. Kalau tidak, mustahil bagi orang-orang kita untuk melarikan diri di bawah tekanan energi spiritual itu. Fang Zhong merenung. Mu Chen menganggu. Dia juga percaya bahwa itu tidak mungkin bagi naga Spiritile Misterius berada pada tahap dewasa. Jadi, dia memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingling. Itu target yang lumayan baginya. Ohoho, saudaramu, dari penampilan kamu, apakah kamu berencana menargetkan naga Spiritile Misterius? Fang Zhong tersenyum. Aku sedikit tertarik dengan itu. Mu Chen tersenyum dan tidak menyembunyikan minatnya tentang naga Spiritile Misterius. Naga Spiritile Misterius terlalu kuat, kamu tidak bisa mengalahkannya. Cuki bergumam dalam-dalam. Karena mayoritas dari mereka hanya pada tahap roh, bagaimana mungkin bagi mereka untuk mengalahkan binatang spiritual peringkat surga yang berada di tahap fusion surgawi? Memang benar bahwa kita tidak bisa mengalahkannya dengan kita sendiri. Mu Chen tersenyum dan langsung bertanya, tapi bagaimana jika kita memasukkan seratus pembangkit tenaga Spirit stage lainnya? Petik 2. Ekspresi Fang Zhong dan Cuki sedikit berubah. Dalam dunia surga utara saat ini, ada banyak orang, aku percaya bahwa banyak dari orang-orang ini akan tertarik pada binatang spiritual peringkat surga. Jika kita menyebarkan berita tentang mystic Spiritile Dragon keluar, pasti ada banyak orang yang akan berkumpul di sana. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat naga Spiritile Misterius, itu akan tidak berdaya melawan banyak individu. Setelah itu terjadi, kita bisa mengambil keuntungan dari krisis untuk merebut jiwa esensi. Itu adalah kesempatan kita. Mu Chen berkata dengan lemah. Dengan banyak individu, itu tidak lagi yakin bahwa kamu akan dapat memperoleh esensi jiwa, bahkan jika kita berhasil mengalahkan naga Spiritile Misterius. Fang Zhong menjawab perlahan, tapi setidaknya ada kesempatan, kan? Mu Chen tersenyum. Fang Zhong dan Choki keduanya terdiam. Itu benar, setidaknya mereka akan memiliki peluang sukses. Terima kasih kalian berdua karena memberitahuku informasi penting seperti itu. Mu Chen menangkupkan tangannya ke mereka berdua. Tanpa mereka membawanya berita tentang binatang spiritual peringkat surga, mungkin perlu sedikit waktu sebelum mereka berhasil menemukannya. Fang Zhong dan Choki saling bertukar pandang. Mantan tiba-tiba mengeluarkan batuk dan tersenyum, Saudaramu, kami juga cukup tertarik dengan proposal kamu. Jika memungkinkan, dapatkah kamu memasukkan kami ke dalam ini? Petik 2. Mengenai esensi jiwa spiritual binatang peringkat surga, kita tidak benar-benar memiliki keinginan untuk itu. Bagaimanapun, kami berdua sudah menelan jiwa esensi. Meskipun kita bisa menelannya sekali lagi, itu terlalu mengganggu. Karenanya, kami tidak akan berencana menyambar ini. Petik 2. Namun, ada banyak harta duniawi yang berharga di dalam lembah es. Jika ada kesempatan, kami juga ingin mendapatkan beberapa bahan dari tubuh naga misterius spiritile. Setelah semua, tubuh misterius spiritile naga adalah bahan yang luar biasa untuk membuat artefak spiritual. Di masa depan, kita mungkin menemukan pandai besi spiritual untuk membuat artefak spiritual yang kuat bagi kita. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen berkomunikasi dengan Ye Qingling menggunakan tatapan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk, kami dengan senang hati menyambut kamu. Karena seperti ini, mari kita bekerja sama sekali. Petik 2. Informasi itu dibawa oleh Cuki dan yang lainnya. Selain itu, mereka juga tidak lemah. Jika mereka mau bekerja sama, itu pasti akan menguntungkan mereka. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya, Brotermu? Melihat Mu Chen memberi mereka persetujuannya, Fang Zhang dan bahkan Cuki tersenyum. Sedikit keinginan memenuhi mata mereka. Meskipun mereka berdua cukup dewasa, mereka masih muda. Dengan demikian, mereka suka melakukan hal-hal yang akan merangsang mereka. Pertempuran melawan binatang spiritual tingkat surga adalah sesuatu yang sangat mereka minati. Rencana aku sebenarnya cukup sederhana. Kami pertama-tama akan membawa sekelompok orang ke lembah es untuk menjelajahi medan. Pada saat yang sama, kami akan mengirim beberapa orang untuk menyebarkan informasi bahwa naga spiritail misterius berada di dalam lembah es. Aku percaya bahwa lembah es akan sangat ramai dalam dua hari. Kita tidak perlu memimpin yang lain dan hanya bisa menunggu perkembangan terjadi. Bagaimanapun, pasti akan ada seseorang yang bersedia menjadi gelombang serangan pertama. Mu Chen tersenyum, Fang Zhang dan Cuki mengangguk. Memang benar bahwa tidak perlu ada rencana khusus. Setelah semua, naga spiritail misterius itu terlalu kuat. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia surga utara yang bisa mengalahkannya sendiri. Dalam hal itu, mereka hanya bisa mengandalkan angka. Adapun siapa yang akan mendapatkan esensi jiwa, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Karena seperti ini, kita akan pergi dulu. Besok, aku akan membawa orang-orang kita ke sini dan kita akan berangkat bersama. Fang Zhang dan Cuki keduanya berdiri saat mereka berbicara. Mu Chen mengangguk dan menyaksikan ketika keduanya meninggalkan tenda. Kita juga harus memulai persiapan kita. Tentang perjalanan menuju lembah es ini, kita seharusnya hanya membawa orang-orang yang memiliki kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Kalau tidak, itu akan berbahaya karena orang lain tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Mu Chen berkata sambil berbalik ke arah Ye Qingling. Ye Qingling mengangguk dan segera menuju untuk secara diam-diam mengatur anak buahnya. Di sisi lain, Mu Chen sedikit meregangkan pinggangnya sementara sedikit minat muncul di mata hitamnya. Ohoho, naga spiritail misterius, kamu adalah target yang sangat baik. Kali ini, kamu mungkin akan tersiksa. Pada hari berikutnya, Fang Zhong dan Cuki tiba tepat waktu dan membawa sekitar 30 orang. Semua orang ini memiliki kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jelaslah bahwa mereka mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang bisa mereka selesaikan hanya dengan angka. Kekuatan Ye Klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Cuklan. Mereka hanya memiliki sekitar selusin anggota tahap akhir rotasi tahap spiritual yang bahkan tidak setengah dari klan Cuk. Namun, dengan Mu Chen memimpin mereka, anggota Cuklan tidak berani meremehkan mereka. Mu Chen berdiskusi dengan Fang Song sebentar. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Mo Ling dan berkata, setelah kami pergi, kamu harus diam-diam menyebarkan informasi berdasarkan apa yang aku katakan. Berhati-hatilah untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa kami menyebarkan informasi ini dengan sengaja. Petik 2 Saudaramu, santai saja. Mo Ling menganggu, dia dipenuhi dengan penyesalan karena dia tidak bisa mengikuti Mu Chen dan yang lainnya untuk bertemu binatang spiritual peringkat surga. Namun, dia mengerti bahwa dia hanya akan menyeret mereka ke bawah jika dia pergi tanpa kekuatan yang cukup. Melihat ini, Mu Chen mengatakan tidak lebih dan bertukar pandang dengan Fang Song. Dia melambaikan tangannya, ayo pergi. Petik 2 Lembah es terletak di hutan yang terletak di barat laut pedalaman Northern Heavens World. Tempat ini terlalu jauh. Dengan demikian, sangat jarang bagi individu untuk pergi ke sana bahkan jika dunia surga utara dipenuhi orang. Agar Mu Chen dan yang lainnya tiba di lokasi ini, mereka butuh satu hari penuh. Banyak hewan spiritual akan mengganggu mereka di sepanjang jalan. Untungnya, kelompok itu dipenuhi para ahli. Dengan demikian, tidak ada sebab akibat yang terjadi meskipun langkah mereka melambat. Pada sore hari kedua, Mu Chen dan yang lainnya secara bertahap memperlambat langkah mereka. Ini karena mereka mendeteksi bahwa suhu turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka saling bertukar pandang dan semangat mereka bergetar. Tampaknya mereka tidak jauh dari tujuan mereka. Ketika kelompok itu memasuki gunung, mereka melihat sekeliling dan benar-benar terkejut. Hutan yang semula subur tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah dunia yang dipenuhi salju. Kepingan salju dingin bercampur angin bersil turun di dunia es ini. Tangisan terdengar dari udara di sekitar mereka. Jadi ini adalah lembah es. Muchen menatap dunia es yang disembunyikan oleh gunung dan mendesak. Tepat ketika dia hendak berbicara, raungan binatang buas kuno terdengar dari kedalaman dunia es. Bang, pada saat ini, salju turun terguncang dan menyebar terpisah. Dingin yang menakjubkan terpancar dari celah. Tubuh Muchen seperti batu ketika dia berdiri di puncak gunung. Namun, matanya tetap tertuju pada kedalaman dunia es. Di bawah badai salju, dia samar-samar bisa melihat makhluk besar memanggil salju. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh dengan makhluk besar itu, tekanan energi spiritualnya telah menyebar ke tempat ini. Dalam mata hitam Muchen, sedikit gairah melonjak. Mereka telah memperkirakannya dengan benar. Makhluk besar yang tersembunyi di dalam dunia es itu memang naga misterius-misterius peringkat ke-73 di peringkat bumi miriat bis rekod. Dalam bab 25, disebutkan bahwa 100 spiritual bis top adalah heaven ranking. Dengan demikian, baris ini bertentangan dengan bab sebelumnya. Formasi di puncak gunung, semua orang bisa merasakan tekanan energi spiritual memancar dari kedalaman dunia beku. Ekspresi mereka bergetar sedikit dan sedikit keinginan muncul di mata mereka. Mereka memang mengidentifikasi target mereka dengan benar. Muchen secara bertahap menarik pandangannya dari dunia yang membeku dan berbisik, ayo pergi. Kami akan menyelinap masuk, namun, kamu tidak harus menyentuh harta duniawi manapun. Kami akan menemukan tempat dan menunggu hingga area mulai semara. Petik 2, iya nih. Semua orang langsung mengangguk begitu mereka mendengar ini. Setelah melihat ini, Muchen bergegas keluar dan masuk ke dunia beku, menghadapi badai salju. Di belakangnya, puluhan sosok mengikuti dengan tenang. Ketika mereka memasuki kedalaman dunia es ini, Muchen dan yang lainnya secara bertahap bisa merasakan dinginnya dunia ini. Meskipun aura spiritual cukup berlimpah dan banyak harta duniawi, tidak ada jejak binatang spiritual. Semua heaven spiritual bis semuanya memiliki penghormatan yang sangat kuat terhadap hak teritorial. Dengan demikian, bis spiritual biasa tidak akan berani memasuki wilayah yang ditempati bis spiritual ranking surga. Setelah Muchen dan yang lainnya diam-diam memasuki dunia es, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan energi spiritual yang tangguh ketika mereka mendekati kedalaman dunia ini. Raungan luar biasa terdengar dari badai salju dan akan mengguncang dunia dari waktu ke waktu. Tetapi melawan tontonan seperti itu, Muchen mampu tetap tenang. Lagi pula, ia pernah mengalami teror dari burung nether 9. Adegan api hitam melonjak melalui langit untuk bertarung melawan surga terukir dalam benaknya. Dibandingkan dengan 9 nether birth, naga spiritile misterius tidak signifikan. Ini karena, bahkan jika naga spiritile misterius berada dalam tahap dewasa, itu akhirnya masih hanya pada tahap akhir tahap surgawi fusion. Bahkan jika itu telah mengalami banyak keberuntungan dan peluang, tidak mungkin baginya untuk masuk peringkat surga miriat bis rekod dan melangkah ke ranah bis divine. Di sisi lain, burung 9 nether memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama itu menembus belenggu dunia, ia akan mampu melepaskan bentuk spiritualnya dan menjadi binatang ilahi. Itu kemudian akan menjadi keberadaan yang kuat di seluruh dunia seribu besar. Oke, kita tidak bisa bergerak maju lagi. Petik 2, Muchen tiba-tiba berhenti dan bergegas kecelah tersembunyi di gunung. Retak ini terletak tepat di antara dua puncak gunung. Dengan demikian, mereka memiliki pandangan luas tentang dunia luar. Jika mereka melihat keluar, mereka akan dapat melihat kedalaman dunia es. Begitu mereka tiba di lokasi ini, tekanan energi spiritual juga menjadi semakin kuat. Jika mereka maju lebih jauh, kemungkinan mereka akan ditemukan oleh naga spiritual misterius. Dengan hanya para pria yang mereka miliki di sini, mereka tidak akan menjadi lawannya, jadi mereka tidak mau mengambil risiko itu. Cuki, Ye Qingling dan yang lainnya semua mengangguh. Mereka semua menyadari tekanan energi spiritual yang tangguh juga. Selanjutnya, kita akan menunggu sampai lokasi ini menjadi hidup. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap kedalaman dunia es saat dia bergumam. Pada waktu yang tidak diketahui, desas-desus tiba-tiba mulai menyebar di suatu wilayah di dalam interior dunia surga utara. Dikatakan bahwa ada dunia es yang tersembunyi di balik banyak gunung di sebelah barat. Di lokasi itu, ada beberapa orang yang menemukan naga spiritual misterius yang terluka parah. Selain itu, ada banyak harta duniawi dalam domain misterius spiritual dragon. Seperti setetes air yang mendarat di kolam yang tenang dan menyebabkan riak desas-desus ini dengan cepat menyebar. Dikatakan bahwa ada naga spiritile misterius yang terluka parah di dalam lembah es. Naga spiritile misterius tampaknya menjaga harta duniawi yang dikenal sebagai pohon dewa es. Jika pembangkit tenaga spirit stage ingin mendapatkan buah dewa es dari pohon, mereka akan segera maju. Petik 2 Saat ini, ada banyak kekuatan dan pusat kekuatan menuju lembah es. Apakah kita juga akan pergi ke sana untuk bersenang-senang? Petik 2 Segala macam rumor menyebar dengan sangat cepat. Seluruh wilayah menjadi gelisah dan banyak individu dengan cepat menuju ke arah lembah es. Begitu informasi ini diteruskan ke beberapa pasukan dan pusat kekuatan yang sangat dengan tatapan aneh. Naga spiritial misterius binatang spiritual surga tingkat surga pada tingkat ini sudah cukup untuk membiarkan kerakusan mereka mengaburkan hati mereka. Kumpulkan semuanya. Kita menuju lembah es. Petik 2 Pesanan dikeluarkan dengan cepat dan banyak pembangkit tenaga listrik juga diam-diam mengambil cuti saat mereka menuju ke lembah es. Wilayah itu pasti menjadi sangat populer dalam sekejap. Lembah es Dalam celah gunung, Mu Chen sedang duduk bersilah dengan tenang. Di belakangnya, Ye Qingling, Cuki dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Energi spiritual padat dikeluarkan dari mereka untuk melawan angin dingin yang berhembus. Sepertinya informasi tentang lokasi ini sudah tersebar. Mu Chen tiba-tiba berbicara. Dia mampu mendeteksi berbagai fluktuasi energi spiritual yang telah memasuki tundra tandus ini hanya dalam satu hari singkat. Cuki dan yang lainnya juga mengangguk karena mereka juga mendeteksi mereka. Namun, masih belum cukup banyak pria. Mu Chen tersenyum saat dia menggumangkan ini pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat dan satu hari telah berlalu. Pada hari kedua, World of Ice yang awalnya cukup berubah menjadi lokasi yang bising telah tiba di gurung tandus ini dan suara yang dikeluarkan dari mereka tampaknya telah menghentikan badai salju yang tak berujung. Aliran manusia yang stabil memasuki kedalaman dunia es. Dari tempat tersembunyi mereka, Mu Chen dan yang lainnya bisa melihat tak terhitung tokoh-tokoh kuat bergerak dalam badai salju. Aura mereka sama sekali tidak lemah. Untuk orang-orang yang memasuki kedalaman dunia es, mereka memperhatikan bahwa naga spiritile misterius cukup akrab bagi mereka. Namun, mereka bukan idiot. Mereka jelas tahu perbedaan antara naga spiritile misterius dan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengandalkan angka untuk mengalahkan keberadaan kuat ini. Jika ada dari mereka yang terburu-buru masuk, mereka pasti akan terbunuh seketika oleh naga spiritile misterius. Dengan demikian, banyak dari pria akan tetap dalam batas-batas dunia es saat mereka menunggu lebih banyak orang untuk berkumpul. Penantian ini hanya memakan waktu satu sore. Ketika itu terjadi, Muchen dan yang lainnya sedikit terkejut karena mereka menatap sosok yang mendekat yang menutupi seluruh langit. Dari pandangan sekilas, jumlah orang yang berkumpul telah melebihi 10.000. Selain itu, ada setidaknya ratusan pembangkit tenaga spirit state di antara mereka. Angka-angka ini jelas telah melampaui jumlah pembangkit tenaga spirit state di dalam alam spiritual utara. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, Muchen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ini hanya sebagian dari orang-orang di dunia Surga Utara. Namun, formasi itu sudah cukup menakutkan. betapa mengerikannya jika setiap orang dimasukkan dalam formasi. Daya tarik lima Akademi besar benar-benar mengejutkan. Selanjutnya, mari kita tunggu pertunjukan dimulai. Petik 2. Muchen meludahkan seteguk udara putih dingin. Senyum penuh dengan harapan muncul di wajahnya yang tampan. Keributan itu cukup besar sekarang. Dengan demikian, naga spirit misterius akan segera disiagakan. Ketika itu terjadi, itu pasti akan sangat marah. Begitu kita memasuki pertarungan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang spektakuler. Fang Zhong berseru, sulit membayangkan bahwa adegan ini secara diam-diam disebabkan oleh mereka. Kapan kita mulai? Tanya Cuki. Tidak perlu. Sabar. Muchen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami bukan satu-satunya yang berencana untuk mengambil keuntungan dari yang lain. Selain itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang muncul di lokasi ini. Banyak dari mereka akan memiliki gagasan yang sama dengan kita. Petik 2, Cuki dan yang lainnya menganggu. Meskipun pihak ketiga pasti akan mendapat manfaat dari perselisihan antara dua yang lain, ada terlalu banyak pihak ketiga di lokasi ini. Dengan demikian, pihak ketiga ini pasti akan bertarung melawan diri mereka sendiri juga. Tokoh manusia muncul di mana-mana di dunia es. Suara-suara bising terdengar dan mengusir mayoritas badai salju yang mengamuk. Ketika orang-orang yang berkumpul di lokasi ini meningkat, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk memasuki kedalaman tanah es tandus. Mereka semua menunggu naga spiritile misterius muncul dari kedalaman dan mereka tidak perlu menunggu lama. Raungan gemuruh terdengar dan perasaan amarah dan keganasan buta bisa dirasakan di dalam raungan itu. Jelaslah bahwa naga spiritile misterius telah mendeteksi serangga manusia yang telah masuk ke dalam wilayahnya setelah terbangun dari tidurnya. Mengaum raungan ini membentuk dampak sonic saat menyebar. Itu menyebabkan badai salju turun seperti banyak pisau tajam. Beberapa individu yang tidak beruntung akan langsung dipotong oleh pisau tajam ini dan harus segera melindungi tubuh mereka dengan energi spiritual. Hati-hati semuanya. Binatang buas itu keluar. Raungan yang dipenuhi dengan energi spiritual bergemuruh. Bang! Tanah es sepertinya bergetar pada saat ini. Salju tiba-tiba bertiup kekedalaman dunia es dan semua orang bisa melihat badai salju besar menyapu dari kedalaman. Tampilan kekuatan sangat mengejutkan. Badai salju sangat deras dan dalam beberapa detik badai itu muncul di depan banyak orang. Setelah itu badai salju itu terkoyak ketika sepasang sayap besar yang ditutupi dengan es tiba-tiba membuka diri dari dalam. Mengaum energi spiritual yang sangat kuat yang hebat menyebar ke seluruh wilayah. Ledakan badai salju langsung meledak dan salju turun dari langit. Sebuah monster besar muncul di dalam salju dan pada saat ini banyak mata individu menyipit. Itu adalah makhluk yang sangat cantik. Tubuhnya adalah naga sementara armor es yang berkilauan menutupinya. Napas dingin berhembus keluar dari mulutnya yang mengerikan dan raksasa dan membekukan udara di sekitarnya. Sepasang mata biru raksasa menatap dingin ke arah banyak serangga di depannya. Pada saat yang sama, itu perlahan mengepakkan sayapnya, menyebabkan angin dan salju muncul. Lingkungan yang semula berisik langsung menjadi sunyi. Bahkan ketika banyak individu dipersiapkan secara psikologis, syuk masih memenuhi hati mereka ketika mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan binatang spiritual peringkat surga di depan mereka. Apakah ini naga misterius-misterius? Mu Chen juga menatap makhluk besar yang menempati ruang tersebut. Wajahnya berubah serius, tetapi sedikit kegembiraan melintas di matanya. Ini karena dia memperhatikan bahwa naga spiritual misterius masih hanya pada tahap awal Heavenly Fusion Stage. Jika hanya pada level ini, itu adalah sesuatu yang bisa mereka tangani. Pertunjukan akhirnya dimulai. Petik 2 Saat Mu Chen bergumang pada dirinya sendiri, naga spiritual misterius mengeluarkan raungan marah. Itu membuka mulutnya yang raksasa dan semburan dingin mengalir keluar langsung ke arah kerumunan orang. The Heaven Rang Miss spiritual akhirnya mulai bergerak, kenya mulai bergerak, kenya mulai bergerak, kenya mulai